Pemirsa musim kemarau menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia khususnya yang ada di se-ex keresidenan Besuki seperti Lumajang, Banyuwangi, Jember dan Bondowoso. Nah menanggapi hal tersebut pemerintah juga memprediksi bahwa kekeringan di tahun 2019 ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah menetapkan juga kekeringan ini sebagai salah satu bencana. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti program launching aksi tanggap bencana darurat yaitu pemberian air bersih di berbagai titik yang ada di Kabupaten Jember. Langsung saja pemirsa berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kekeringan tengah melanda sejumlah kawasan di Indonesia. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada 55 kota atau kabupaten yang menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Tidak terkecuali wilayah Jawa Timur di mana total 25 daerah mengalami status siaga bencana kekeringan yang diperkirakan dapat memberikan dampak cukup parah bagi masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Aksi Cepat Tanggap atau ACT, bekerjasama dengan Universitas Jember, BMKG, Polres Jember, BPBD, PDAM, Korps Relawan Kampus Universitas Jember, dan Masyarakat Relawan Indonesia atau MRI, melaunching program dermawan atasi kekeringan sekaligus pelepasan pendistribusian air bersih di beberapa titik kekeringan di wilayah Cember dan sekitarnya. Secara teknis, ACT mendistribusikan tujuh water tank ke Bondowosong, Lumajang, Cember, dan Banyuwangi. Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Heru. Ini Bapak mungkin bisa dijelaskan pada hari ini ada acara apa? Kebetulan kami ini diundang dalam rangka launching distribusi air oleh teman-teman ACT, komunitas. Saya bersyukur juga disupport untuk itu. Jadi, siapa saja, baik ACT, ada kadang-kadang MDMC, ada RG, dan lain sebagainya. Seluruh komunitas kebencanaan atau komunitas kemanusiaan itu boleh untuk mensupport kami dalam rangka penanganan di Kabupaten Sember ini. Nah, ini antara kain itu kekeringan yang ada di Jember, yang semakin marah ya Pak ya belakangan ini. Dengan adanya komunitas semacam ini, bagaimana apresiasi Bapak sendiri? Kalau saya melihat itu belum lah. Hanya saja, hanya beberapa sedikit yang memang, ini kan persoalan manajemen pembagian air itu saja. Nah, itu yang sejak 2013, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman HIPAM waktu itu. Sehingga paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman HIPAM atau teman-teman komunitas imunan petani pemakai air minum. Itu yang dilakukan, sehingga kami mendistribusikan apa? Tandon, dalam rangka, untuk apa? Dipanisasi. Prinsipnya di dalam kekeringan adalah mendekatkan sumber air dengan masyarakat, itu saja. Sehingga kami itu ada tiga kriteria, itu tadi. Kering kritis itu bagaimana? Lebih dari tiga kilo. Bagaimana caranya penanganan? Mendekatkan itu tadi. Nah, untuk penyebab kekeringan sendiri di Jumper, Bapak, ini mayoritas dikarenakan oleh apa, Bapak? Ya, karena iklim saja. Karena iklim. Maka, karena iklim. Tetapi, juga, ini juga harus ditimbulkan kembali komunitas-komunitas lingkungan. Bagaimana sumber air itu tetap terapat dengan baik, kemudian vegetasinya bagaimana, ya, itu teman-teman yang lebih paham biasanya kalau tidak paham. Karena memang mungkin pasenya ya, Bapak, ya. Karena iklimnya itu. Mungkin, Bapak, adakah himbauan dan harapan kepada masyarakat yang ingin Bapak utarakan kepada masyarakat Jumper, Bapak? Ya, saya hanya mengutarakan atau menyampaikan bahwa tolong hemat air sebisa mungkin. Menghemat air sebisa mungkin, kemudian menjaga lingkungan agar tetap lingkungan itu baik dengan kita. Sehingga, kalau kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Dengan menggandeng beberapa elemen yang ada di masyarakat, Kepala Cabang ACT atau Aksi Cepat Tanggap Mandiri Ratu Warang Agung berharap, meski ACT baru sekitar 4 bulan saja, lalu berdiri di Kabupaten Jember, ACT dapat dikenal dan memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat untuk sedikit membantu menekan masalah kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. Baik, selamat pagi Bapak. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah, kali ini ada acara apa? Ya, hari ini ACT Jember bersama dengan sekeluruh alamen masyarakat yang ada di Jember mengirimkan 35 ribu air besi untuk wilayah yang memberita keteringan di sekitar kita, yang ada di Bondawoso, yang ada di Lumajeng, dan yang ada di Banyuwangi. Jadi, harapannya ini menjadi sesuatu yang bisa untuk diikuti oleh bagian lain dan bisa mengajak permasyarakat untuk teribat dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, untuk yang mengadakan acara ini, siapa dan bekerjasama dengan siapa saja? Ya, kami bekerjasama dengan BWBD tentunya, kita koordinasi dengan BWBD Kabupaten Jember, kemudian juga dengan kepolisian, dengan PDAM sebagai yang punya akhir, kemudian juga dengan PMKG, karena beliau yang punya data tentang laya-laya mana yang keteringan, kemudian juga dengan beberapa instansi swasta, lembaga swasta. Jadi, akhirnya ada yang dibantu sama dari swasta, kemudian kita bantu kiri-kiri seperti itu. Nah, ini yang mengadakan adalah aksi cepat tangkap. Mungkin pemirsa di rumah masih awam ya, Bapaknya, dengan agitu sendiri mungkin bisa dijelaskan. Ya, aksi cepat tangkap adalah lembaga kepenyelesaian global yang aktif untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dunia, apalagi di Indonesia. Dan kita berdiri sejak tahun 2005 di Jember, kita ada sejak bulan Mei tahun 2019, jadi masih 4 bulan kita ada di sini. Dan keberadaan kita semoga bisa membantu menyelesaikan permasalahan-masalahan kemanusiaan yang ada di Jember. Dan kita juga mengajak berbagai masyarakat yang terlibat aktif bersama kami untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masih sangat baru di Kabupaten Jember. Nah, untuk pelaksanaan launching distribusi air bersih ini sendiri ya, Bapak, dilaksanakan di Universitas Jember. Nah, mungkin ada alasan khusus kenapa dilaksanakan di Universitas untuk program launching? Kita tahu bahwa Universitas Jember memiliki banyak ribuan mahasiswa dari pelbagai wilayah di seluruh Indonesia. Harapan kita melalui perkenaan seperti ini bisa menumbuhkan semangat untuk berbagi, semangat untuk peduli kepada sustra kita yang sedang menderita kekeringan abisnya khususnya, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Mungkin bisa saja satu-dua lembaga yang menyelesaikan, tapi kita ingin bersama-sama, karena bersama-sama kita akan lebih mudah dan lebih indah tentunya. Kita dapat sinergi dengan baik ya, Bapak. Nah, ini apakah program ini akan continue dilakukan, Bapak? Ya, jadi insya Allah, mohon doanya juga, kita mencanangkan ini bisa kita lakukan minimal sampai bulan Desember, tapi disampaikan oleh Bapak dari BMKG, bila memang sekiranya lebih panjang, kita akan siapkan. Artinya kita akan mengikuti kondisi yang ada di masyarakat, bila memang kondisi kekeringan bisa lebih cepat, lebih baik, tapi bila pun lebih panjang, kita juga akan siapkan untuk segala kemungkinan yang terjadi. Nah, ini apakah ACT juga memfasilitasi bagi masyarakat yang mengalami kekeringan, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, Bapak? Ya, jadi kita menjadikan distribusi RBC ini sebagai sarana awal kita untuk membantu, karena ini adalah program jangka pendek, tentunya kebutuhan RBC ini hanya cukup di satu-dua hari saja, setelah itu kan tidak cukup lagi, kita perlu support lagi. Nah, untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, kita akan siapkan pembangunan sumur bor, yang itu bisa lebih masif lagi, mencukupi kebutuhan masyarakat sepanjang hari, sepanjang tahun, dan harapan kita betul-betul bisa digunakan secara maksimal. Termasuk juga dalam hal ini kita juga menyiapkan sumur bor untuk keluarga, sumur untuk keluarga, serta pembangunan dari sumur-sumber air kepada masyarakat yang butuhkan dari sumur kepada lima masyarakat. Karena kita tahu juga, banyak masyarakat kita yang tinggalnya cukup jauh dari sumur air, wilayahnya juga kesulitan untuk bisa dibuatkan sumur, sehingga cukup pembangunan yang kita lakukan. Nah, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan prosedurnya bagaimana, Pak? Ya, bisa mendatangi kantor ACT Jember yang beralaman di Jalan Karimata nomor 50A, Kavling 3, atau menghubungi petak pesen yang ada di kami. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Terima kasih. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dari Jember Desi Siop, Natria Faradila melaporkan.